Hai semua, baik lagi dengan aku Santi Kali ini aku lagi ngepokin suami aku nih, lagi ngecat Ini ngecat dapur Untuk cat temboknya aku pake warna putih dari metrolit Aku suka banget loh warna putih metrolit, soalnya warnanya tuh putih kebiru-biruan gitu Nah, kalo untuk pintu ini aku pakenya pelistur Ini pelistur dari apa? Coba unjukin Boyo Ini aku pake dari Boyo, warna apa? Manggis ya? Nih warna manggis teman-teman Jadi seperti ini Ini yang baru selapis Untuk pintunya ini aku pake pintu dari bahan manglid Ini yang selapis Nanti aku unjukin yang disamping, yang udah dua lapis ya Nih, kita unjukin Nih teman-teman, kalo udah dua lapis, warnanya seperti ini Aku suka banget loh warna-warna seperti ini Ini dua lapis, kalo yang tadi kan baru selapis Nah, kalo ini udah dua lapis Untuk cat pintu aku lebih seneng pake pelistur, soalnya warnanya tuh mengkilat gitu Udah gitu pelistur itu katanya bisa lebih melindungi kayu dibandingkan cat kayu Katanya sih, cuma entahlah ada yang tau nggak? Nah, liat Suka banget, beda banget sama cat kayu Kalo cat kayu kan dop-dop gimana gitu Kalo ini tuh ada mengkilat-mengkilatnya gitu loh Jadi keliatannya tuh lebih alami gitu Aku suka banget warnanya Nih, suami aku sore-sore ngechat Ini udah jam berapa ya? Kayaknya sekitar 6-an deh Ngechat sendiri Sore-sore Sebelumnya aku pake yang warna bengkirai untuk boyonya Tapi ternyata Pas diaplikasiin ke pintu tuh ada warna kemerahan gitu ya Warnanya kemerahan gitu Nah, aku tuh pengennya yang warna coklat-coklat muda gitu Akhirnya aku coba nih yang warna manggis ya Aku coba warna manggis Eh, ternyata ini warna yang selama ini aku cari Tadi aku coba dulu nih, satu kayu dulu boyonya Takutnya kurang cocok Eh, ternyata ini tuh cocok banget Ini warna ini memang yang aku cari selama ini Akhirnya nemuin juga pristur yang warnanya sesuai yang aku inginkan Jadi untuk boyo ini, untuk pengaplikasiannya harus dicampur pake thinner namanya ya Pake thinner Tapi karena pengalaman suami aku kalo pake thinner itu boros banget Akhirnya nih, pake bensin aja Ini pake pertalite Ya emang sih baunya, bau-bau pertalite gitu tapi gak apa-apa lah Yang penting lebih hemat Dan sama aja ya Untuk warnanya sama aja Warnanya sama aja Cuma dapetnya mungkin lebih hemat Dan minusnya ya agak bau pertalite gitu aja Tapi sih untuk itu juga apa namanya? Tiner juga bau Iya untuk thinner juga bau juga sih sebenernya Aku gak suka juga aromanya Oh katanya gitu temen-temen lebih menyengat thinner daripada pertalite Nih tadi aku beli pertalite Rp20.000 Cukup harusnya ya? Biasanya kan kalo beli thinner itu bisa abis sampe 4 botolan sih Sebelumnya nih aku pernah ngechat Pernah melistur di rumah aku yang ono-ono Yang ono-ono sama di rumah mama aku di bawah yang waktu renovasi Itu tuh satu kaleng tuh bisa abis thinner 4 botolan ya? Sedangkan satu botolnya tuh harganya berapa thinner tuh? 8.000an Kali 4 aja udah berapa? 32.000an Lumayan Isinya tuh dikit gak penuh Sebotol tuh Botolnya tuh botol kecil kayak yang kleo gitu ya Botol kleo yang kecil-kecil kayak gitu Ih lucu banget sih nih Jadi si tekstur kayunya tuh jadi lebih keluar gitu Kalo pake cat kayu kan tertutup ya si seratnya itu tuh ya Nah kalo pake plisur itu seratnya masih ada Lebih alami Aku lebih seneng kayak gini Makanya nih aku sejak pulang kampung Kan dulu tuh itu gak dicat sama sekali Karena aku tinggal kan Dari tahun 2010 aku di Jakarta Bikin aja rumah gak dicat gak apa Pas kemarin tahun 2023 aku pulang ke rumah on off Udah tuh mulai di plisur Enaknya bikin rumah sendiri itu gini temen-temen Jadi kita bisa request apa yang kita inginkan Kita bisa request pengen pake apa Pengen pake kayu apa Pengen pake bahan apa Gak kayak di perum-perum gitu Kebetulan kan aku tahun 2019 tuh pernah beli rumah di daerah Bogor Itu tuh kita request aja susah banget Kalaupun request itu kena biaya tambahan lagi Kena biaya lagi itu tuh ribet gak bisa sesuai yang kita inginkan Kadang waktu di Bogor kita minta model rumah depan aja gak boleh ya katanya ya Model rumah depan gak bisa diubah katanya Harus dalam aja yang bisa diubah kalau depan harus sama semua gitu Nah enaknya bikin sini tuh kayak gini kita bisa bikin sesuai yang kita mau Ya memang sih anggarannya lebih besar tapi ya puas Bahan juga berkualitas ini aku sendiri pake pool bata merah Aku baru bikin dapur bangunan 7x7 Pake pool bata merah Pake besi juga besi 12 Cincinnya pake besi 8 Kemudian semen juga untuk corannya aku pake pool 3 roda Sedangkan untuk acian sampingnya ini aku pake dinamik sih ya kemarin Ini tuh lumayan Bisa habis sampe 170an Tapi 170 tuh udah termasuk kayu Terus gagang pintu Kemudian kompor Meja kompor Lampu-lampuan Ini tuh aku habis segitu tuh udah termasuk semua aksesoris yang aku pake dirumah ini Jadi harga segitu tuh ya bersih Aku udah beli jet pump Udah bikin sumur Kemudian udah bikin speed tank juga Kemudian aku juga lagi beli kitchen set juga Udah beli kompor Beli hordeng Pokoknya tuh segitu tuh Udah bersih Untuk bangunan 7x7 Tapi beda tempat Beda harga ya Tapi sih untuk bahan bangunannya sendiri Mungkin sekitar 150an untuk bahan bangunannya dan juga tukangnya Untuk ukuran 7x7 Pool bata merah Pake semen dinamik dan juga 3 roda Besinya besi 12 10 dan besi 8 Itu tuh besinya besi 10 semua SNI Gak ada besi banci Aku menghabiskan anggaran kurang lebih 150an untuk bahan bangunan dan juga biaya tukangnya Jadi buat teman-teman yang ingin bangun rumah juga Mudah-mudahan secepatnya dikabulkan oleh Allah SWT Digampangin rejekinya Semua inginannya tercapai Dimudahkan segala prosesnya Dan semoga Segera terwujud Amin Karena kan rumah itu walaupun Kecil Ya rumahku istanaku gitu loh Aku sendiri juga sama dulu waktu di Jakarta tuh Dari tahun 2010 aku di Jakarta sama Kontrak juga Jakarta Kontrak kontrakan Kebetulan kami dulu kerja Kemudian tahun 2019 Karena aku dapet ujian operasi Akhirnya beli rumah di Bogor Tapi nyicil sih dulu DP dulu setengahnya Kemudian nyicil Tapi aku gak sampai setengahnya juga sih DP-nya Untungnya orangnya baik Nah udah deh Akhirnya memutuskan pulang kampung Dan sekarang mulai nyicil lagi Bikin dapur Karena kebetulan aku tuh sebelumnya Di rumah itu tuh gak ada dapurnya Aku tuh masak tengah rumah Kemudian pada saat aku bikin bangunan yang ini Aku masak tuh di rumah mama Di bawah, di tengah rumah Soalnya kan di rumah aku yang itu tuh Banyak bahan bangunan Kemudian Di dapur mama tuh agak gelap Jadi akhirnya aku masak di tengah rumah Tapi alhamdulillah nih teman-teman Sekarang aku udah punya dapur Alhamdulillah ya Allah Pokoknya sih teman-teman yakin aja Kalau kalian punya keinginan Diamatnya berusaha Berdoa Insya Allah Akan segera tercapai Amin Ih gak terasa teman-teman Lihat nih Udah hampir semuanya Pinggir-pinggirnya Wow Aku senang banget nih Serat-serat kayu seperti ini Ini juga bahannya lumayan bagus Untuk bahan mangli tuh Ini aku order di temannya suami aku Aku order 4 pintu Sama 3 Eh 3, 4 ya Empat bingkai jendela Itu cuma 2 harian doang beres loh Tapi karena aku mintanya Jangan buru-buru Yaudah Seminggu baru beres Soalnya kan emang orang indramayu tuh Tukang kusen Jadi mereka cepet aja kerjanya Ini aja nih pasang kunci Pasang kunci pintu ini Biasanya kan sehari Satu pintu Nah dia mah Empat pintu tuh satu hari Gak sampe satu hari sih Cuma beberapa jam doang Jadi buat teman-teman Warga sekitar desa Aku udah depak Yang lagi nyari Pintu murah Kemudian rapi Pengerajaan cepat Kalian boleh komen Nanti aku kasih tau kontaknya Nah ini juga Pemasangan kunci Oh iya katanya gratis Pemasangan kunci Kalau ke material kan Biasanya kita beli pintu Kena cas lagi tuh Pasang kunci Berapa kalau gak salah 25 ya 35 per pintu biasanya Kebetulan kan aku Beberapa bulan yang lalu Juga habis renovasi rumah mama Itu kena cas Nah kalau di teman suami aku Katanya masih gratis Pasang kunci Dan katanya gratis roaster Kemarin ya Kemarin sih ngomong Katanya gratis angin-angin Enggak kan Oh enggak katanya Gratis pasang kunci aja Katanya Asli teman-teman Cepet banget Aku sebelumnya Udah pernah order Di material Waktu renovasi rumah mama Itu tuh Sebulan lebih Baru jadi Padahal aku Pesannya tuh Cuma 2 biji aja Mungkin karena Banyak antrian juga Kali ya Tapi sih kalau aku Lebih seneng yang Kerajanya cepat Kerjanya juga rapi Kalau ini rapi banget Didempuin lagi sama orangnya juga Pokoknya sih Top banget Jadi buat teman-teman Yang lagi nyari Pintu murah Boleh komen Di kolom komentar ya Nanti aku kasih kontaknya Dan ini juga aku Bangunan nih Sama Orang sekampung Kakek kelas aku Waktu masih SD Kerjanya tuh rapi banget Udah gitu Nurut banget Jadi misalkan Saya minta request A Dikerjain Tanpa Tanpa Apa namanya Tanpa membantah Tanpa ngomongin itu ya Pokoknya sih Kalau misalnya saya nih Minta Ah ini gini ini ya Iya Iya aja Iya tapi dikerjain gitu loh Enggaknya ya Kadang kan suka ada tuh Tukang yang kita request ini Ah ngapain sih Ribet-ribet Suka-suka tukang aja Kadang suka ada yang kayak gitu Sedangkan kan Kita itu bikin rumah Pengennya tuh Sesuai yang kita inginkan Seneng dong Kita bikin rumah Sesuai harapan kita Sesuai impian kita Nah makanya Saran saya Teman-teman cari Tukang yang benar-benar bisa Kita ajak kerjasama Yang bisa sabar Dengan permintaan kita Karena kita kan Bikin rumah itu Bukan uang sedikit ya Kita harus ngumpulin Buat bikin rumah Buat bikin rumah impian Pengen bikin rumah Sesuai request Kan kita juga Seneng juga gitu loh Kalau bikin rumah Sesuai yang kita mau Tapi kalau misalkan Tukangnya Gak bisa kita ajak kerjasama Kita minta A Dikasih B Kan kesal juga ya Jadi kesalnya tuh kayak Buang-buang waktu Buang-buang tenaga Buang-buang Buang-buang apa namanya ya Ya buang-buang duit Kadang kan kita suka ngedumul ya Kalau gak sesuai Ih kok gini sih Ih kok gini sih Jadi ke kita juga gedeg sendiri Tapi kalau misalkan Yang kerjanya bisa kita ajak kerjasama Nurus sama kita Ya kita juga Ngelarin duit Buat bikin rumah Juga ya Plong gitu loh Puas Makanya buat teman-teman Yang lagi Nyari tukang juga boleh Komentar di kolom komentar Nanti aku kasih kontaknya Itu sih masih Orang-orangnya masih muda Kerjanya pada cekatan Rajin banget Jam 7 kurang juga Udah pada Di tempat Terus kalau kita request Terus kalau kita request Juga gak pernah Nyeyel Dikerjain Ngerjain apa-apa Juga bisa Nah kayak aku Itu kolong Pakai kolong lagi Kolong dapur Supaya bisa gampang Itu bisa banget Dia ngerjain Udah gitu rapi Bang Terjainya Oke teman-teman Sekiranya video saya Kali ini Mohon maaf ya Banyak bicara Banyak curcol Tapi yang pasti sih Aku seneng banget nih Pakai cat boyo Dari dulu Aku seneng banget Pakai cat boyo Alasannya Karena tekstur Kayunya lebih keluar Pokoknya buat teman-teman Yang mau sama dengan aku Beli cat boyo juga Buat pintu Atau kusennya Teman-teman Jangan lupa Klik link produk Yang udah aku siapin Di kolom deskripsi video ini Atau teman-teman Juga bisa klik produk Yang muncul Di bawah video ini ya Oke teman Sekiranya video saya Kali ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton